Intro Assalamualaikum Wr. Wb. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya, RG Virgiyati akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Ada pun tema yang diangkat dalam Dialog kali ini yalah mewujudkan kemudahan perizinan serta peningkatan investasi di Tabalong. Di studio kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Apa kabar Bapak Surya Nadi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bapak. Bapak sesuai dengan tema kita hari ini, pemerintah menginginkan agar kepengurusan dari perizinan itu dipermudah ya Pak ya? Nah lalu bagaimana sikap dari DPMP, TSP ini untuk mewujudkan hal tersebut nih Pak? Baik, terima kasih. Sebagai instansi pelayanan pabrik, kami dari DPMP, TSP, Kepala Dinas Penanaman Balong tentu saja sangat berkomitmen untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan perizinan dan non-perizinan. Dan komitmen ini kami nyatakan dalam bentuk pormat-pormatmen, dalam bentuk kami menyiapkan sarana-parasarana, dan berinnovasi. Sehingga diharapkan dengan kebijakan kami, dengan sarana-parasarana nyaman, dan dengan inovasi yang kita kembangkan, masyarakat diharapkan semakin mudah untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan non-perizinan di Kabupaten Tabalong. Nah Bapak, kemudian biasanya perizinan apa saja yang dikeluarkan oleh DPMP, TSP, Tabalong ini Pak? Berdasarkan kewenangan yang kami terima, yaitu dari Perakturan Bupati nomor 42 tahun 2020, kita ada melakukan pelayanan kewenangan 116 layanan perizinan dan non-perizinan. Dari sekian itu 114 yang gratis, sisanya memang masih berbayar. Dan dari data yang ada itu, kebanyakan yang kami terbitkan perizinannya adalah izin penelitian. Izin penelitian, kemudian izin keperawatan, dan izin praktik dokter. Itu dari sisi kewenangan yang kita terima. Nah Bapak, bisa diceritakan Pak, alur atau tahapan nih Pak, dari perizinan itu sendiri itu dari mana? Dari tahap pemohonan sampai keterbitnya dari dokumen tersebut nih Pak, bisa diceritakan? Nah, untuk pelayanan perizinan yang berbasis kewenangan, itu kami menjalankan sarana pelayanan yang disebut dengan pelayanan pelayanan online. Pelayanan online ini adalah sarana warga untuk mengajukan permohonan perizinan atau non-perizinan yang kita sediakan, yang saat ini sudah berbasis Android. Atau kalau memang mereka ada kesulitan teknologi informasi, kesulitan, maka bisa datang langsung secara fisik atau upline ke kantor kami. Ada pun alurnya, warga itu bisa, kalau yang familiar dengan IT, itu bisa mendownload, bisa membuka aplikasi pelayanan online. Oh, sudah ada webnya ya Pak? Iya, ada di website atau di HP. Kita sudah install pelayanan online. Sekarang sudah bisa di install di HP yang berhasil Android. Semakin mudah ya Pak? Iya, semakin mudah. Jadi di rumah pun mereka bisa, katakanlah mau izin praktik dokter, izin penelitian. Mereka bisa membuka aplikasi pelayanan online di HP masing-masing, kemudian mendownload persyaratan yang diperlukan. Syaratnya adalah warga harus punya email, nah demponnya nick atau ketipi elektronik, dan email dan nomor WA. Nah setelah itu mereka akan diberi akun dan masuk ke aplikasi pelayanan online. Nah di sana terlihat urusan apa yang ingin didapat. Kalau katakanlah izin penelitian misalnya, maka mereka masuk ke menu izin penelitian. Nah di sana tinggal mengelengkapi apa yang diperlukan. Katakanlah persyaratannya adalah rekomendasi perguruan tinggi, tinggal dipoto, di-upload di HP, dan otomatis kirim ke admin kami. Dan mereka nanti tinggal ngambil atau mau citok sendiri juga bisa di aplikasi pelayanan online itu. Ini baru mungkin sekitar satu bulan yang lalu kita upgrade, yang dulunya berbasis website, sekarang berbasis Android. Ya pelayanan online. Semakin berinovasi apa ya? Ya semakin kita berharap semakin memudahkan masyarakat dengan adanya pelayanan online ini, yang berbasis Android. Ya tadi karena lebih praktis, bisa mengajar pormandi melalui handphone masing-masing warga. Dan juga mungkin untuk waktunya juga bisa lebih singkat dan lebih cepat. Ya lebih singkat, lebih cepat. Mereka bisa memperlukan sendiri kan? Jadi ketika datang ke sana langsung memperlukan sendiri? Atau ketika mereka datang, mau ngambil, tinggal ngambil. Oh iya. Nah Bapak, apa sih manfaat perizinan bagi masyarakat dan pemerintah itu sendiri nih Pak? Jelas bahwa perizinan ini kan ada dasar hukumnya. Artinya kalau warga beraktifitas ada izin, otomatis adalah warga tersebut atas peraturan perundangan, kemudian legal usahanya, dan kemudian lagi mereka akan mendapatkan fasilitas khusus. Terus, katakanlah pengusaha WMKM, ketika mereka tidak punya izin nomor indok berusaha, mereka akan kesulitan mendapatkan kredit koror misalnya, atau kredit bunga rendah. Tapi kalau mereka sudah punya NAB, maka itulah memudahkan mereka untuk mengajukan pinjaman melalui bunga rendah misalnya. Biasanya perbankan akan mencari legalitas berusaha melalui apa yang disebut dengan nomor indok berusaha tadi. Ya Bapak, berbicara tentang investasi nih Bapak, apa sih alasan pemerintah Kabupaten Tabalong mendorong para pengusaha untuk berinvestasi di Kabupaten Tabalong nih Pak? Ya yang pertama adalah investasi ini sangat berpengaruh terhadap penyerpatan kekerja, kemudian pendapatan masyarakat. Jadi kami berkeinginan dan terus berupaya agar investasi kita terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan upaya kita alhamdulillah sudah kita lihat dari data yang ada, nilai investasi itu saat ini sudah berada di posisi 1,7 triliun untuk tahun 2022 ini. Posisi teruluran ke-2. Dan mudah-mudahan di akhir tahun itu mudah-mudahan bisa mencapai angka 2 triliun. Ini adalah nilai investasi yang memang kita harapkan bisa tercapai target seperti itu, karena Kabupaten Tabalong ini memang termasuk 5 kabupaten kota di Kalsel yang padat investasi. Walaupun ya itu sektor yang dominan adalah masih sektor pertambangan. Nah Bapak, kemudian bagaimana nih strategi pemerintah untuk menarik investor masuk ke Tabalong nih Pak? Kita ada beberapa upaya diantaranya adalah membuat regulasi yang bisa memudahkan memotivasi masyarakat ataupun pemilik mudah datang ke Tabalong. Ketanglah saat ini kita menyiapkan regulasi tentang peredat tentang kemudahan berinvestasi. Memberikan insentif kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan mudahnya di Tabalong. Akan ada kemudahan-kemudahan, akan ada insentif yang diberikan. Dan saat ini proses sudah tinggal mudah-mudahan di tahun 2022 ini, Desember nanti, peredat sudah bisa diperpurnakan di Dewan. Sehingga 2003 ini kita bisa usah hasilkan mudah-mudahan tahun depan investasi, investor yang ingin ke Tabalong bisa semakin banyak lagi. Dan juga mungkin banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh para investor apabila menginvestasikan di Kabupaten Tabalong ya Pak? Di samping kita sudah memberikan pelayanan perjinan yang mudah, sarana yang nyaman, kita juga mengambil kebijakan seperti itu. Itu adalah kebijakan pimpinan. Tabalong memang beringinan bahwa kita memberikan kapal merah istilahnya kan warga pemilik mudah yang darimanapun itu menanamkan investasinya di Tabalong. Nah, Bapak untuk saat ini, ada berapa banyak nih Pak investor yang masuk ke Kabupaten Tabalong dan dari sektor mana saja? Dari data yang ada pada kami, itu jumlah badan usaha yang saat ini terdaftar di Tabalong dari data OSS yang kami lihat itu berjumlah 425 badan usaha. Nah, kalau dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2021, itu kena-kena saksikan di pikiran, itu tahun 2021 itu hanya 426. Jadi, hampir 70%. Nah, ini di posisi September. Nah, mungkin di posisi Desember nanti mungkin bisa mencapai 500 badan usaha. Ada pertumbuhan yang saat ini pikirkan dari badan usaha. Ini menunjukkan bahwa tren orang berusaha di Tabalong ini sangat menggeirahkan. Menjanjikan ya Pak? Sangat menjanjikan. Karena terlihat bahwa ada tren kenaikan. Nah, ini kita bisa melihat realita di lapangan. Semua jis usaha ada di Tabalong. Betul sekali, Bapak. Sudah komplit sekarang, Bapak? Ya, sekarang sudah semakin lengkap. Mau apa, ada di Tabalong. Betul sekali, Bapak. Enggak ada bedanya ya Pak sama Ibu Kota ya Pak? Enggak bedanya. Sekarang kedepannya mungkin mudah-mudahan tahun 2023, Stadio Mini yang mirip Stadio 1 lah. Itu mudah-mudahan nanti bisa operasi di Tabalong. Saat ini masih dalam proses ujinan. Kita harapkan mudah-mudahan di Januari 2023 itu sudah bisa operasional. Ini sangat menggeirahkan dan ini juga memberi pengaruh yang sangat besar bagi kemajuan Tabalong ke depannya. Dan kemajuannya juga cukup pesat ya Pak? Ya, cukup pesat. Cukup pesat. Baik Bapak, terima kasih. Pemirsa, setelah ini saya akan bertanya kepada narasumber kita mengenai dampak adanya mal pelayanan publik di Tabalong. Tunggu jawabannya setelah iklan berikut ini. Kembali lagi Pemirsa di program Dialog dan masih perbincangan kita bersama Bapak Surya Nadini. Bapak, seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Tabalong memiliki MPP ya Pak ya. Mal pelayanan publik yang bisa disebut sebagai pelopor ya Pak ya. Di Kalimantan Selatan. Betul. MPP ya Pak ya. Ya. Nah, bagaimana nih Pak dampak dari adanya MPP untuk para pengizinan atau misalkan kepengurusan pengizinan nih Pak nih. Perizinan dan kemudahan berinvestasi tersebut nih Pak. Baik, ini warga Tabalong sangat bersyukur bahwa kita punya MPP yang pertama kali di Kalsel pada tahun 2020. Itu dirismikan oleh Pak Menteri kemarin tanggal 14 Desember tahun 2020. Oleh langsung oleh Pak Menteri Amaruhum Cahyokomolo. Dan itu juga berbalingan dengan suasana ulang tahun Kabupaten Tabalong saat itu. Dan saat itu jumlah loketnya masih di posisi 21 loket pelayanan. Nah, sekarang sudah bertambah menjadi 23 loket. Yang terakhir adalah layanan BPN, Badan Pertanahan. Nah, kemudian dampaknya ini terlihat bahwa tadi kita sampaikan ada kenaikan perizinan. Ada kenaikan perizinan yang diajukan dari Badan Usaha. Dari 226 jadi 425. Kemudian juga dari pengunjung. Pengunjung ini yang datang ini ada tren kenaikan. Kalau tahun 2020 itu jumlah pengunjungnya hanya 20.375 pengunjung. Nah, saat ini di tahun 2002 posisi September itu sudah mencapai 24.669. Jadi, artinya bahwa manfaat MPP ini sangat dirasakan oleh warga. Ada kemudahan-kemudahan yang dirasakan karena sistemnya dalam integrasi. Jadi, katakanlah contohnya ketika orang bermasalah mengurus BPJS. Masalahnya adalah dikata keluarga. Sementara di mall itu ada konter capil. Maka mereka tinggal nyeberang, nyebelah. Ketika berurusan di BPJS tanda kerjaan, oh ada masalah leak. Nah, pada saat itu juga mereka ke kontor capil. Jadi, bisa selesai dalam satu hari. Kalau dulu, ketika ada masalah leak di BPJS, mereka akan ke kantor capil yang berbeda kantor. Makanya konsep MPP ini menyatukan beberapa jenis layanan dalam satu tempat. Sehingga mudah terintegrasi pelayanan. Dan ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Tidak lagi bolak-balik orang berurusan hanya dengan satu masalah. Nah, ini juga manfaat yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat ini sangat diuntungkan. Dimudahkan dengan keberadaan mall pelayanan publik di Tabalong. Berarti antusias dari warga sendiri juga sangat luar biasa ya? Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dan ini kita merupakan satu-satunya yang... Dan ini terus kita upayakan untuk peningkatan pelayanan yang ada di MPP. Tadi berbicara tentang loket pelayanan di MPP Tabalong nih Bapak. Ada 23 loket. Boleh disebutkan ya Pak, antaranya saja pelayanan apa saja yang tersedia di MPP itu Pak? Ada beberapa loket pelayanan yang saat ini kita buka. Dibuka oleh kawan-kawan. Yang pertama adalah, Tentu saja yang sangat familiar, yang sudah biasa dan itu kebutuhan sehari-hari. Itu data kependudukan. Amisari kependudukan. Atau kontarnya loketnya Dok Capil. Jadi pemirsa bahwa sekarang ini urusan apapun terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil. Itu bisa dilayan di mall pelayanan publik. Jadi urusan apapun. Kemudian ada juga loket dari BPJS Kesehatan. Loket BPJS Tenaga Kerjaan. Kemudian loket PDAM. Biar PDAM bisa ada. Ada di sana juga Pak? Kemudian Badan Pertahan Nasional. BPR juga ada. Kejaksaan juga ada kalau mau kusutasi hukum. Kemudian pengadilan negeri juga ada. Kemudian perusahaan. Ada juga di sana. Ada juga di sana. Atau mahasiswa yang kemarin datang. Mau membuka-buka mencari-cari informasi terkait dengan literatur dan sebagainya. Itu bisa di pojok baca perusahaan digital. Kemudian ada juga perbankan. Ada bank karsel. Ada bank mandiri. Dan ada juga konter pajak peratama. Nah yang malah tak kalah pentingnya juga. Yang jadi primadona sebenarnya juga adalah adanya samsat di sana. Nah sekarang ini orang mau memperpanjakan istrinya. Tidak perlu jauh-jauh sama burai. Cukup datang ke mal pelayanan publik. Jadi itu gambaran daripada layanan kami. Dan ini juga terus kita upayakan agar ini bisa kita informasikan kepada masyarakat. Bapak, perkembangan MPP sendiri itu dari sejak diresmikan tahun 2020 ya Pak ya? Sudah dua tahun ini. Apa saja nih Pak? Sampai saat ini nih? Pertama dari segi lokit layanan. Ada penambahan. Ada penambahan layanan dari 2021 menjadi 2023. Karena memang dari seminggu ke tahun 2020. 2021. Ya karena COVID kan. Kemudian Alhamdulillah saat ini sudah bertambah. BPN ada masuk. Jadi 2023. Kemudian ada juga pengunjung juga kan terlihat tadi. Kemudian kita juga berupaya terus meningkatkan sarana persarana di mal pelayan pabrik. Agar masyarakat lebih nyaman. Jadi di sana itu jangan khawatir dari ketika ibu-ibu yang bawa bayi. Karena di sana kami siapkan ruang laktasi. Oh iya Pak. Atau bawa anak. Ada playground gitu ya Pak. Yang kondisi berbain, suka bermain. Kita siapkan juga ruang bermain anak. Sehingga tidak mengganggu ibunya ataupun orang burusan di sana. Kemudian kita juga menyediakan kantin. Ketika mereka ada sedikit mahal dan sebagainya. Ada kantin yang kita siapkan. Ada masalah. Kalau pada saat kelubu perjinan pas waktu salat. Ada masalah yang kita siapkan. Ini beberapa fasilitas yang kita berikan untuk menunjang kemudahan atau kejamanan pengunjung yang datang ke EPP. Dan yang terakhir kita juga menyediakan saat ini. Karena suasananya adalah hari jadi Tabalong. Dan kebetulan juga tanggal 14 Desember itu adalah ulang tahun EPP. Kami menyediakan door price bagi pengunjung. Ada door price-nya nih Pak ya. Bagi pengunjung yang datang berurusan ke EPP, maka mereka mendapatkan kopon. Kopon undian nanti kita undi pada tanggal 13 Desember. Tanggal 14 kita serahkan. Ini mengapresiasi dari para warga sendiri ya Pak ya? Mengergai kemudian mengapresiasi bahwa inilah pelapor ataupun upaya kita untuk membangun pelayanan pabrik yang semakin baik. Jadi selain dari memudahkan para masyarakat juga untuk melakukan atau misalkan kepentingannya juga MPP sendiri memberikan pelayanan yang luar biasa ya Pak ya. Komplet semuanya ya Pak ya. Dimudahkan, dinyamankan dengan waktu yang tidak memakan waktu yang lama ya Pak ya. Nah adakah kendala Bapak dari pengembangan MPP ini sendiri nih? Jadi secara umum tidak ada hal yang menjadi kendala. Hanya saja barangkali kami mengevaluasi memang ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan kembali, kita mengaksimalkan. Yang pertama adalah memang mal pabrik ini masih memang belum familiar di tingkat masyarakat bawah. Sehingga kami mengambil kebijakan tahun depan kita akan semakin masif memberikan informasi tentang apa saja layanan yang ada di mal. Karena sebagian masyarakat beranggapan mal itu tempat belanja. Pesannya kan seperti itu kalau mal pelayanan pabrik padahal masuk tempat-tempat disatukannya berbagai macam pelayanan di satu tempat. Ini kita akan maksimalkan untuk sosialisasi. Kemudian juga kita akan meningkatkan kapasitas petugas kita untuk lebih rampil lagi, lebih mantap lagi memberikan pelayanan. Termasuk kawan-kawan kita yang jaga, dilokit tempat pelayanan yang ada di MPP. Karena tidak menutup kemungkinan ya Pak, tahun depan itu bisa lebih banyak lagi pengunjung yang kesana ya Pak? Iya betul. Kita harapkan bahwa masyarakat yang sudah paham, sudah mengerti, ini bisa langsung berurusan di. Kita kena, masalah SAMSAT misalnya kan, perpanjangan setingkat tidak perlu kemburai jauh warga Tabalong yang berada di seputaran Tabalong atau di kota Tanjung ini atau di daerah-daerah kecematan yang terdekat dengan MPP, ya kenapa kemburai kejauh ke tempat kantor yang indok kan di SAMSAT. Karena ada di MPP. Demikiannya pembelianan listrik, di PLN. PLN juga nanti kita buka. Ada di situ juga Pak? Ada, walaupun masih dalam proses penjajakan proses MOU, tahap MOU. Nanti PLN juga kita beri. Berarti untuk proses selanjutnya ya Pak? Ada tambahan lagi insya Allah, akan ada tambahan lagi untuk pelayanan di MPP. Baik, terima kasih Pak Pak. Saya mau bertanya mengenai dampak investasi di Tabalong dengan adanya perpindahan Ibu Kota Negara, tapi ditahan dulu Pak, jangan dulu dijawab. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah iklan berikut ini tetap di program Tialo. Terima kasih pemirsaan yang masih setia bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Berbicara mengenai Tabalong sebagai serambi depan Kalimantan Selatan dan penyangga Ibu Kota Negara nantinya. Menurut Bapak Surya Nadini, bagaimana nih Pak potensi investasi di Tabalong ke depannya? Ini sangat menarik, Tabalong berada di posisi yang sangat strategis, apalagi dikaitkan dengan Ibu Kota kan. Jaraknya cuma sekitar 200 km lebih dari Ibu Kota ke Tabalong. Kemudian kita ketahui bahwa Tabalong ini punya potensi sangat besar, tidak hanya di segi pertambangan, tapi di sektor-sektor lain. Katakanlah sektor pertanian. Tabalong punya potensi yang sangat signifikan juga di sektor pertanian ini, seperti terutama di daerah-daerah yang memang saatnya masih belum tergerap, katakanlah daerah-daerah selatan. Itu kan ada beberapa potensi yang bisa dikembangkan. Kemudian sektor pertanian kan juga. Itu juga potensi yang bisa dikembangkan oleh investor, karena kebutuhan informasinya kebutuhan daging kita, sapi potong kita memang masih belum mencukupi sehingga masih memerlukan impor dari luar. Ini juga kita dapatkan informasi dari dinas terkait, dan ini merupakan peluang juga sebenarnya bagi orang luar, atau bagi pemodal putar Tabalong yang ingin mengembangkan usahanya bisa bergerak di sektor pertanian ini. Kemudian sektor perusata juga merupakan sektor yang barangkali sangat menjanjikan ke depannya. Kenapa? Karena mungkin kalau ibu kota itu nanti jadi, maka orang akan berkreasi, melakukan hiburan secara alami. Tabalong punya objek wisata baik yang alami maupun yang buatan. yang alami itu yang katakanlah objek wisata riam bidadari. Kemudian air tajun mambanin, kemudian air tajun lalo, kemudian objek wisata religius juga kita punya yang sudah, katakanlah sudah mendunia. Banyak orang luar negeri yang datang ke Tabalong untuk jairah ke makam Sinapis. Nah ini juga sebenarnya potensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata religius. Dan ini benar-benarnya sangat menarik, dan kita harapkan ini juga menjadi bagian yang perlu kita pikirkan ke depannya. Promosi dan pemahaman orang bahwa objek wisata religius ini memang menjanjikan untuk didetangi. Jadi ada beberapa potensi yang kami yakin, kalau dikaitkan dengan IKN, Tabalong ini ke depannya akan menjadi prima dona orang untuk berinvestasi. Saat ini saja kan sudah kelihatannya. Apalagi kalau sudah semakin nyata, semakin terrealisasi nanti, kami tidak bisa membayangkan bagaimana perkembangan ekonomi Tabalong, perkembangan termasuk demokrasi penduduk Tabalong. Akan banyak orang datang. Pendatang banyak. Nah ini juga hal-hal yang barangkali efek daripada, yang namanya prima dona itu kan orang datang. Terlepas dari positif negatifnya, itu merupakan efek daripada orang tertarik untuk datang ke Tabalong. Dan bagi kami, sebagian sejumpulan pabrik, kami akan menyikapi dengan menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ya, luar biasa Bapak. Bapak inovasi apa saja yang diberikan oleh DPM PTSP Tabalong dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan nih Pak? Tahun ini kita ada dua inovasi yang kita kembangkan. yang pertama adalah kita mengupgrade. Tadi mengupgrade inovasi pelayanan online dari yang semula berbasis website, kita upgrade berbasis Android. Android sehingga orang mengurus izin bisa melalui handphone masing-masing. sementara masih berbasis Android masih belum berbasis OS. Kemudian ke depan juga OS kita banyakkan sehingga semuanya bisa. Kemudian yang kedua, kita juga berkeinginan untuk semakin memudahkan khususnya pelaku UMKM untuk mendapatkan legalitas usahanya. Nah ini kami kemarin kita meluncurkan atau melunching inovasi layanan bergerak yang kami sebut dengan inovasi jemput ibu. Jemput bola pelayanan perjinan berusaha. Dan konsepnya ini adalah kami yang datang ke titik-titik dimana para pengusaha itu ada. Katakanlah kami datang ke kecamatan. Dan pelaku usaha yang di kecamatan itu datang ke kantor kecamatan tanpa kita melakukan pelayanan. Sehingga tidak perlu datang ke mal untuk berusaha. Itu bagi pelaku usaha yang barangkali mungkin kesulitan pengetahuan IT-nya. Seandainya mereka punya pengetahuan, mereka bisa sebenarnya bikin sendiri tanpa melalui atas waktu. Bisa melalui handphone kan. Asal jaringan tidak ada, dimanapun berada, mereka bisa mengajukan izin. Nah kemudian yang pelaku usaha ini, ini berita lagi perjinannya. Ini adalah perjinan yang berbasis OSS. Nah aplikasi OSS ini aplikasi yang disiapkan oleh BKPM, oleh pusat, untuk menerbitkan izin berusaha yang berbasis reseko. OMKM kita ini banyak nih. Kalau tidak salah ada sekitar 11 ribuan pelaku OMKM. Itu semakin bertambah-bertambah terus ya? Karena geliat ekonomi Tabalong kan semakin maju nih, semakin kelihatan. Sehingga terlihat bahwa tren orang berusaha juga semakin banyak. Tetapi kita beri keinginan bahwa para pelaku usaha itu di samping aktivitas juga mereka delegalkan. Nah kami beri keinginan bahwa usaha mereka itu kita berikan legalitas dengan memberikan kemudahan. Kita yang aktif. Kita yang aktif melakukan jemput bola, pelayanan perjin berusaha kepada pelaku OMKM yang ada di Tabalong, di kecamatan-kecamatan yang tersebar di 12 kecamatan. Saat ini kondisinya mungkin masih kita perlu masih upayakan. Mudah-mudahan di tahun 2003 itu kita maksimalkan untuk pelayanan jemput bola ini. Jadi semakin memudahkan masyarakat tiapai ya? Ya, memudahkan masyarakat. Di sana kita fasilitasi nanti. Jadi kita membuka layanan perizinan, tapi juga kita memberikan layanan konsultasi informasi. Karena ada orang yang mempertanyakan hal-hal yang terkait perizinan, kita berikan layanan informasi pendampingan terhadap proses pelayanan perizinan yang berbasis reseko. Nah kalau berbasis reseko ini memang harus dipasilitasi karena itu tidak semua orang paham dan menguasai IT. Maka kita fasilitasi, kita bantu. Bapak program kerja dan keberhasilan apa saja yang sudah dicapai oleh DPM PTSP Tabalong sampai saat ini Pak? DPM PTSP Tabalong alhamdulillah kemarin di evaluasi oleh Kemenpan RB dalam program evaluasi pelayanan pabrik tahun 2021 itu diakui sebagai instansi yang sudah berstatus pelayanan prima. Artinya DPM PTSP Tabalong itu sudah memberikan pelayanan yang sesuai prosedur, sesuai ketentuan. Dan itu adalah prestasi yang tertinggi sebenarnya. Pelayanan prima, serta pelayanan prima. Dan ini terus di evaluasi kembali pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian kita juga harus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan sarana-parasarana. Dan ini kita baru saja mengadapkan pengadaan untuk lebih memantapkan lagi tentang sorpe kepuasan masyarakat karena evaluasi ini perlu kita laksanakan untuk mengetahui apakah pelayanan yang kita berikan itu benar-benar dirasakan manfaatnya di masyarakat. Maka kita akan sorpe. Dan sorpe ini bukan sorpe yang abal-abal. Memang sorpe yang kita harapkan murni dari pendapat masyarakat. Dan ini kita sudah menyiapkan semacam alat sorpe kepuasan masyarakat secara digital. Kalau dulu manual, mengisi di kertas. Sekarang mereka tinggal klik-klik keluar hasilnya dari sistem. Nah ini kita kembangkan. Dan ini sudah kita jalankan di tahun, di Desember tadi. Di bulan Oktober tadi kita mulai. Dan ini juga bagian untuk memudahkan warga memberikan penilaian. Nah dari sana kita bisa meng-evoluasi di mana masih kelemahan-kelemahan kita. Apakah dari sisi petugasnya yang masih kurang ramah. Atau dari segi kecepatan pelayanannya yang masih kurang cepat. Atau dari segi sarana-parasarana yang masih memberatkan. Dan itu nanti dijadikan bahan evaluasi dan itu akan kita review kembali. Jadi kita melakukan review untuk meminta masukan masyarakat. Dan insya Allah di munggu depan ini kita akan mengundang doku masyarakat. Mengundang orang-orang yang pemerhati pelayanan pabrik. Untuk duduk bersama dalam satu forum konsultasi pabrik. Untuk memberikan masukan. Saran bagaimana agar DPM PT Tabalong ini semakin baik lagi. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Nah Bapak, terakhir. Apa program DPM PT SP Tabalong untuk ke depannya nih Pak? Untuk tahun depan mungkin Pak? Jadi ada beberapa program kita yang sebenarnya dari segi program itu semacam rutinitas saja. Tetapi ada hal yang khusus. Katakanlah untuk peningkatan kapasitas. Petugus pelayanan ini memang kita kembangkan lagi. Karena kami beranggapan bahwa orang yang mengerjakan itu lebih penting daripada peralatan. Artinya peralatan yang canggih bagaimanapun. Kalau orangnya tidak punya kompetabel, tidak punya kapasitas, ya kita sia-sia mengadakan alat. Nah oleh karena itu kapasitas DPM itu akan terus kita kembangkan. Dalam bentuk pengetahuan teknisnya. Ataupun keterampilan-keterampilan yang menunjang. Katakanlah, nanti kita akan tingkatkan kapasitas public speaking-nya. Kemudian surface excellence-nya. Complex handing. Untuk bagaimana agar cara menangani komplek. Ketika orang marah-marah dan sebagainya. Bagaimana sikap kita. Nah ini juga perlu kita terus kita. Walaupun saat ini sudah kita kembangkan tapi tetap kita teruskan. Kemudian kita juga melengkapi lagi sarana-pasarana. Karena bagaimanapun perkembangan teknologi semakin maju. Dan saat ini kita memang ada beberapa sarana kita yang memang perlu sudah kita evaluasi. Kalau kembali menyesuaikan dan perkembangan kemajuan aplikasi yang saat ini sudah maju. Kemudian yang ketiga kita juga melakukan upaya-upaya untuk tadi meyakinkan orang agar bisa berinvestasi di Tabalong. Cara meyakinkan orang ini yang merupakan tantangan bagi kami. Dan kami sudah punya alhamdulillah punya sarana. Kita sudah menyiapkan tadi perda tentang kemudahan berinvestasi. Kita juga sudah menyiapkan kajian peta potensi peluang investasi. Saat ini masih dalam kajian. Sehingga dengan dua dokumen itu. Pemilik modal baik di Tabalong maupun di luar Tabalong. Menurut saya yakin. Menurut saya yakin ketika mereka ingin berusaha di Tabalong ini tidak terkandala dari segi. Katakanlah hambatan infrastruktur, hambatan regulasi dan sebagainya. Ini bagian-bagian kami yang kedepannya kita ingin maksimalkan. Maksimalkan. Kalau masalah kita melayani itu kami yakin sudah. Kita sudah semacam permanen sudah. Artinya itu semacam komitmen kami, komitmen petugas memberikan pelayanan. Sekarang tinggal bagaimana agar meyakinkan investor orang agar mau berinvestasi di Tabalong. Itu sudah banyak sekali Tabalong yang tertarik ya Pak ya. Iya. Dan yang kedepannya juga kita berkeinginan nanti sesuai dengan perkembangan tren kemajuan teknologi informasi komunikasi. Kita akan mengembangkan lagi. Iya karena memang ini juga program Marta Pusat, program Komitmen 4RB. Kita akan mengembangkan ke arah MPB Digital. Nah MPB Digital ini semacam program baru dari kemajuan MPB yang lebih memudahkan menyatukan dalam satu aplikasi. Ini kedepannya seperti itu. Walaupun mungkin di tahun 2003 kami masih sudah melakukan kajian nanti. Kajian apakah bisa dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Iya. Terima kasih Bapak. Tata-tata perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Surya Nadi yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog. Saya Argi Virgiyati beserta kru yang bertugas pamit untuk diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Dan tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android. Dan juga iOS serta juga dapat diakses di Youtube program TV Tabalong. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.